Halo guys, balik lagi ke channel kita, Dapur Bluetooth. Kemarin itu sempat aku beli buah, terus melihat di sampingnya itu ada kebap harganya goceng atau Rp 5.000. Nah, sekarang kita mau review ya, kayak gimana rasanya, kira-kira worth it nggak kebap harga Rp 5.000. Nama kebapnya itu Mozzarella KK, Mozzarella KK, tuh, itu daftar menunya, tuh, Mozzarella KK, untuk yang originalnya Rp 15.000, ada harga yang Mozzarella-nya Rp 20.000, untuk yang double bath-nya Rp 23.000, nah, ini yang paket hemat nih, nih, yang kecil Rp 5.000. Rp 5.000, sedang Rp 10.000, besar Rp 13.000, wow, kita coba yuk, tanya sama abangnya. Oke, itu guys, ternyata abangnya nggak cuma hanya jual kebap, jadi burger juga ada. Tuh, selain kebap, ada burger juga. Nah, itu guys, ada dagingnya tuh lagi iris-iris sama abangnya. Mantap, dagingnya tuh masih segar banget. Masih warna merah. Ayo bang, iris terus. Tuh, guys, rame kan, karena harga Rp 5.000, murah banget, anak-anak juga bisa beli. Bang, kebapnya bang? Boleh, kebap apa? Kebapnya... Bang, beneran itu yang harga Rp 5.000? Beneran. Beneran? Ya. Boleh deh. Yang harga Rp 5.000, bikinin dua dulu deh. Oke. Oke. Nggak, kemarin itu pas aku dari beli buah itu, kemarin ngeliat kok ada gitu kebap yang harga goceng, kirain kayak cuma hanya iklannya aja gitu. Ternyata bener ya, Bang, ya? Bener, harganya bener. Emat ya, ya? Iya, makanya mau nyobain dulu. Kira-kira worth it nggak harga Rp 5.000? Iya. Uuuuuh. 5.000 segini lumayan bro berapa ramenya biasanya kalau ramenya bisa kalau jam-jam begini biasanya orang lewat orang yang pulang-pulang sekolah bagi kalau ramenya pasti saya bisa ramenya lumayan banyak ya harga Rp 5.000 gitu kayak apa emang cuma ada di Bekasi doang ya cepet kan guys berapa bang Rp 10.000 tuh beneran ya enggak kaleng-kaleng loh harganya loh tuh dikembalin Rp 10.000 mantan terima kasih teman-kliatnya teman-kliatnya